Halo adik-adik calon mahasiswa, selamat datang di channel Guru Mantapad 5. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang syarat gaji orang tua untuk siswa pendaptar KIP Kuliah Merdeka. Jadi untuk adik-adik calon mahasiswa, penting mengetahui syarat ini, supaya adik-adik bisa nantinya mendaptar atau mendapatkan KIP Kuliah Merdeka. Persyaratan dari penerima KIP Kuliah Merdeka Yang pertama adalah memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua, memiliki atau sebagai penerima program keluarga harapan atau PKH. Jadi ini orang tuanya sebagai penerima PKH. Ketiga, memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Yang keempat, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data DTKS, yaitu data terbatu kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana jika adik-adik tidak memiliki KIP atau kartu KKS? Apakah bisa mendaptar KIP Kuliah? Dalam pahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaptar untuk mengikuti program KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi dengan jumlah anggota keluarga maksimal 750 ribu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika adik-adik tidak memiliki KIP ataupun KKS, maka tetap dapat mendaptar KIP Kuliah. Jika nantinya adik-adik ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah, maka akan mendapatkan bebas biaya kuliah atau biaya pendidikan yang langsung dibayarkan ke perguruan tinggi. Sampai itu, nantinya adik-adik juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup, di mana biaya hidup ini dibagi menjadi 5 klaster, yaitu wilayah dengan biaya hidup 800 ribu, 950 ribu, 1,1 juta, 1,25 juta, dan 1,4 juta per bulannya. Jadi, adik-adik penerima KIP Kuliah nantinya akan bebas biaya pendidikan dan juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!